Berikut adalah tata cara pembuatan rencana kinerja pejabat pimpinan tinggi, pimpinan unit kerja mandiri, UPTD, dan kepala sekolah melalui aplikasi e-Dialog. Silahkan login ke aplikasi e-Dialog. Masukkan email, password, dan memilih perang sebagai manajer kinerja SKPD, manajer kinerja biru, UPTD, dan sekolah. Setelah masuk ke dalam akun manajer kinerja, manajer kinerja mengklik menu Rencana Kepala SKPD. Silahkan klik tombol berikut untuk mengisi SKP. Selanjutnya memilih salah satu pendekatan yang tersedia. Contoh, apabila memilih pendekatan kuantitatif, maka mengklik pilihan pendekatan hasil kerja kuantitatif. Apabila manajer kinerja telah yakin, silahkan klik tombol Ya sesuai. Silahkan klik menu RHK Utama untuk menambahkan rencana hasil kerja jabatan pimpinan tinggi. Manajer kinerja menambahkan rencana hasil kerja utama pada menu Rencana Hasil Kerja Utama. Manajer kinerja memilih perspektif yang sesuai dengan RHK yang telah di-input. Setelah manajer kinerja membuat rencana hasil kerja dan menentukan perspektif, manajer kinerja membuat indikator pada tombol kuning menu Indikator. Lalu, klik tombol Biru Indikator untuk menambah indikator. Manajer kinerja menambahkan indikator kinerja dan target. Apabila telah selesai, klik tombol Biru untuk menyimpan. Saat indikator telah selesai dibuat, manajer kinerja mengklik tombol hijau, Manual. Manajer kinerja mengisi manual indikator dari setiap indikator yang ada pada jabatan pimpinan tinggi dan mengklik tombol Biru untuk menyimpan. Setelah indikator dan manual indikator terisi, manajer kinerja mengklik tombol Biru kembali. Apabila ada kinerja tambahan, silakan tambahkan dengan menekan tombol Biru, RHK tambahan, dan menambahkan lampiran sasaran kinerja pegawai pada tombol Biru, lampiran SKP. Manajer kinerja menambahkan hal yang diperlukan, mulai dari dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Setelah itu, klik tombol Biru untuk menyimpan, apabila lampiran SKP telah terisi semua. Setelah semua rencana hasil kerja, indikator, dan lampiran SKP dibuat, maka bisa diajukan ke pejabat penilai kinerja dengan mengklik tombol Biru. Setelah rencana hasil kerja diajukan ke pejabat penilai kinerja, akan mendapatkan notifikasi sukses.